Mari kita simak videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku Jumpa kembali kita di Al-Ayubi channel Salam satu Tuhan Semoga Allah selalu memberikan kita kebaikan Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat Amin ya rabbal alamin Teman-teman ada video yang lucu kali nih teman-teman Ada seorang pendeta Pendeta siapa gak tau saya namanya Pendeta itu left di tiktok Katakanlah yang ngemis-ngemis gift teman-teman Ngemis-ngemis coin teman-teman Lalu perbuatan atau tindakan sang pendeta tersebut Dikomentari oleh pemuda Kristen ini teman-teman Lucu dah pokoknya Video-videonya itu memang gimana gitu Memang ya sangat-sangat Sangat-sangat lucu dan pastinya bisa membuat Kita terpingkal-pingkal seperti apa videonya Kita simak dulu teman-teman Dari banyaknya kebodohan-kebodohan Yang bertebaran dimana-mana Teman-teman di video ini saya akan membahas Tentang seorang pendeta Yang lagi viral di tiktok Karena dia live dan minta gift Kepada para penonton Yang menonton video live-nya Untuk lebih jelasnya mari kita simak videonya Saya cuma sampaikan Kalau saya melayani saudara Soalnya juga harus berbagi kasih Tau diri ya Kasih gift gift Kasih gift ya Jadi take and gift Memberi dan Nah ini wajah pendetanya Teman-teman Kasih saya gift gift Kasih saya gift gift gitu Ya secara tidak langsung Pendeta ini ngemis Ngemis coin teman-teman Saya enggak tahu ya Orang ini betul-betul pendeta Atau bukan Saya enggak tahu Tapi pemuda Kristen ini Menyebutkan bahwa ini adalah pendeta Kita lanjut ya Menerima Lebih baik memperlihatkan Pada menerima ya saudara Mari gift gift Saya bukan hambat Tuhan awal-awal Channel saya bukan pendet Bukan awal-awal ini Jangan tulis aneh-aneh Jangan tulis aneh Sodiak 88 Tarsetan PGNI Saya tidak perdulis Jadi malu pak Cetat Cetat Teman-teman Itulah video ya teman-teman Kalian bisa lihat ya Lucu sekali Sampai kayak ada maki-maki gitu Saudara-saudara Kita mungkin bertanya Memangnya salah ya Kalau minta gift Kalau channel kalian adalah Untuk menghibur Mengintertain ya Bukan menghibur Dalam arti comfort In Christ Tapi mengintertain Minta gift It's okay Itu fitur yang disediakan oleh TikTok Dan kita bisa aja Untuk meminta teman-teman Yang menonton Memanfaatkan fitur itu Tapi kalau kondisinya Anda sedang Melayani firman Tuhan Anda tampil Sebagai orang yang Memanfaatkan Fitur live TikTok Untuk penyebaran Akan firman Tuhan Saya kira kurang bijaksana Dan kurang tepat Kalau kita sampai Minta-minta gift Minta dalam arti Seperti Bapak tadi Paksa gitu Sebenarnya paling tidak Harus dengan cara yang lebih Bijaksana Dan lebih berwibawa lah Sebagai seorang Mbak Tuhan Misalnya contoh Bapak Ibu Saudara-saudara Jikalau Seandainya Bapak Ibu Diberkati dengan firman Tuhan Yang disampaikan Di saat ini Yang punya kelebihan Atau yang mau berbagi kasih Lewat fitur gift Saya sangat bersyukur Dan berterima kasih Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian Saya kira itu Cara yang lebih tepat Bukan Pemuda ini mengajari Cara Meminta gift Cara meminta Koin Dari penontonnya Mengajari Meminta koin Yang lebih tepat Yang lebih halus Biar Apa ya Biar Tidak terkesan Ngemiss koin Pendeta yang tadi Itu diajari oleh Pemuda ini Teman-teman Kok plak gak Kok plak ya Lucu gak Ya lucu teman-teman Seperti tadi ya Kok saya melihat Seperti ada pemaksaan Kepada para penonton Untuk memberikan gift Teman-teman Di tiktok itu Itu bukan hanya Ada orang Kristen Di sana Ada banyak sekali Orang yang bukan Agama Kristen Bahkan yang siap Sedia untuk Menjelek-jelekan Atau memfitnah Bahkan Memberikan serangan Kepada iman Kristen Makanya kita harus Tampil dengan baik Dan memberikan Argumen Atau pernyataan Atau Seperti Pelayanan yang Benar-benar Sulit untuk Orang-orang lain itu Mendapat celah Untuk mereka kritisi Karena kalau sampai kita Itu gak bijaksana Dalam Menampilkan Sesuatu di Media sosial Khususnya di tiktok Atau di tempat lain Dan ketika kita Menampilkan yang buruk Yang berpotensi Dihina Dan akhirnya Mendapat hinaan Dari publik Yang dipermalukan Itu bukan hanya Pribadi orang itu Tapi yang dipermalukan Adalah hampir Seampir orang Kristen Terlebih Kekristenan itu sendiri Karena publik Di medsos Itu bisa membangun Narasi Yang sangat amat Menjeneralisir Seluruh orang Kristen Makanya kita harus Hati-hati Harus bijaksana Dalam Menampilkan sesuatu Saya tampil Di medsos ini Teman-teman Sebagai orang yang Hampir selalu Mengkritisi Dan bahkan saya memang Mungkin yang mendapatkan Karun yang mengkritisi Seperti ini Saya itu Harus mengkritisi Hamba-hamba Tuhan Pendeta Gembala Yang bukan saya benci Saya kasihi malahan Tapi saya kritisi Ketika ada pernyataan Argumentasi Atau tindakan Atau praktik Yang sebenarnya Gak kekristenan Gak baik Dan berpotensi Mendapatkan hinaan Bagi Seluruh orang Kristen Saya mengkritisinya Karena saya cinta Dan demi Supaya bisa Membenahi Paling tidak Ada sedikit usaha Setidaknya diriku Pernah berjuang Berjuang untuk Bisa membuat Orang Kristen Itu punya Wibawa Di dunia maya Paling tidak Yang hari ini Ini sedikit Videonya ya Teman-teman Saya sudahi Intinya Pendeta itu Diajari Oleh pemuda ini Agar supaya Kalau live itu Ya jangan Ngemis-ngemis Donasi Eh Jangan Ngemis-ngemis Gif Atau Jangan Ngemis-ngemis Koin Kalau lah Memang Membutuhkan Koin Caranya Ya harus Lebih soft Lagi Harus Lebih Halus Lagi Bapak Ibu Yang berkenan Memberikan Ini Dan itu Mungkin Seperti itu Sampai Diajari Oleh Anak Ini Teman-teman Ya lucu Aja ya Ada seorang Yang ngaku-ngaku Pendeta Entah pendeta Beneran Atau pendeta Bukan Pendeta Saya Tidak tahu Ya Cuman yang jelas Pemuda ini Menyebutkan Beliau Adalah Seorang Pendeta Katanya Left di TikTok Ya Left di TikTok Minta-minta Koin Minta-minta Gif Gitu Ini kan Kan memang Apa ya Menurut saya Memang Memalukan Gitu Ini dia Wajah pendetanya Teman-teman Ya Sampai Diajari Bagaimana Caranya Ngomong Yang lebih Halus Yang lebih Bijaksana Gitu Ya Kalau Memberitakan Kitab Sucinya Ya kan Bible-nya Silahkan Monggo-monggo Saja Menurut Si pemuda Tadi Ya kan Tapi Mbok Ya jangan Gitu-gitu Juga Caranya Masa Ngemis-ngemis Koin Masa Ngemis-ngemis Gif Gitu Itu kan Apa ya Teman-teman Ya Fikirkan Sendirilah Teman-teman Ya Komentari Sendirilah Apa tanggapan Teman-teman Terhadap Orang yang Mengaku Pendeta Satu ini Kira-kira Bagaimana Menurut Teman-teman Gak Bisa Berkiti-kiti Saya Mohon maaf Jika ada Silap Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih